selamat bertemu lagi teman-teman pencinta bonsai kelapa dimanapun berada salam dari BCN Tangerang, Kabupaten Tangerang nah ini teman-teman saya berada di tengah-tengah yang kemarin habis mengadakan pengukuhan pengurus BCN Kabupaten sekarang pengurus akan mengadakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut sambil menunggu masih ada teman-teman yang belum datang kita akan coba mewawancarai bagaimana cara membuat bonsai kelapa karakter ayam bagaimana cara membuat bonsai kelapa karakter ayam ini kita simak video kita akan menginarkan bagaimana sih ya atau ide untuk membuat bonsai kelapa karakter ayam ini dan bagaimana cara membuatnya mungkin secara sepintas atau bisa jelasin oke ini ini berawal dari sabut kelapa yang berantakan oh idenya yang gak pepake iya yang gak pepake iya yang gak pepake daripada sayang dibuang jadi ayu bakar ini dibuat jadi bonsai kelapa karakter ayam bahan-bahan dari mana bahannya bahannya dari memulai nemu memulai nemu semua utuh semua dari kelapa ya gak ada yang bahan lain gak ada termasuk ini jawennya nih ada lah lem oh itu bahan bahan tambahannya iya jadi bahan-bahan bahan dasarnya adalah bahan-bahan yang sudah tadi kelihatan tidak bermakna ya tidak berhasil timbul ide untuk dibuat karakter ayam plus bahannya cuma sedikit temen-temen hanya menurunkan lem kelebihan dari ayam ini ayamnya gak bisa bertelur oh iya ini coba lihat nih ini bagian anusnya udah tumbuh nih iya kan nih nah jadi jadi buruk telur di stop dia iya nah jadi ini tinggal menunggu nanti ke sini ya Kang iya ke atas ke atas nah ini hasil karya salah satu anggota BCN mudah-mudahan inspirasi untuk kakinya gimana itu Bang? kakinya oh ini versi yang sedang bertelur sih ya nah kalau bagaimana kalau misalkan ada yang kakinya dan sebagainya udah ada belum? belum, belum ada mungkin bisa nyusu untuk kakinya nah tapi yang tapi yang dipastikan ini gak bisa bertelur ya karena tempat bertelurnya sudah jadi tunas oke